Penangkapan guru les musik korban akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang mahasiswi yang jasadnya dibuang dalam koper di Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka juga mengungkapkan adanya hubungan khusus antara mereka selama ini. Penyirik Polrestabus, Surabaya akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap mahasiswi di Surabaya yang jasadnya dibuang dalam koper di jurang di kawasan hutan pacat, Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka berdali membunuh korban karena merasa sakit hati dengan perkataan yang dilontarkan wanita yang jadi kekasih gelapnya sejak tahun 2017 itu. Selain itu, keinginan untuk menguasai mobil dan ponsel korban juga jadi pendorong tindak kejahatan tersebut. Motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya. Baik itu mobil dan handphone. Yang tetapnya mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Kasus pembunuhan terungkap saat jasad wanita berusia 20 tahun yang berstatus mahasiswi itu ditemukan dalam koper di jurang Taman Hutan Raya Raden Suryo, Pacat, Mojokerto, Jawa Timur, Rabu Siang. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada bulan belalu. Atas perbuatan bejatnya kini tersangkat rancam pidana penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.